Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arya Di Solmit 8 9 10 Dalam pembacaan Unik-unik dia kepada kamu Scorpio Ini tuh berlaku kapan saja ya Jadi kapanpun kamu mengklik Unik-unik dia Kepada kamu Maka kamu sudah menceritau Tentang unik-unik Seseorang yang kamu pikirkan Di saat ini Oke Jadi Di kartu pertama Yaitu The World Unik-unik dia Dia tuh Pengen banget Menjalin hubungan Kalaupun ada masalah Dari antara kali Anda ingin menyelesaikan masalah itu Ya Karena apa Dia tuh kayak Bilang gini Ih Maksudnya Gimana ya Saya ingin Menyelesaikan masalah kita ini Ya Gimana caranya ya Ya Dia seperti ingin Bilang begitu Ingin Melakukan sesuatu gitu Supaya Masalah kalian ini Terselesaikan Ya Tetapi Niat dia itu Tertahan karena Dia melihat kamu itu Mungkin Menahan ya Keinginan kamu juga Makanya Dia hanya bisa berpikir aja Dia masih menunggu Gitu Kalau sampai kamu Nubris dia Gitu ya Berarti Dia akan maju untuk Mengutarakan yang sebenarnya Mengutarakan unik-unik dia kepada kamu Untuk Menyelesaikan Atau Menyelesaikan apa ya Mengkelirkan ya Masalah kalian Kalau Tapi sampai disini Dia ingin Mengulang kembali Hubungan kalian Dengan cara yang Dengan pola pikir baru Dengan Menciptakan suasana baru Pokoknya Yang Jauh lah dari Hal-hal yang Bisa memicu masalah Gitu Jadi artinya dia Ingin bersikap dewasa Ya Cuman dia lagi tertahan ya Dia masih memantau situasi Mungkin dia malu juga Atau dia takut ya Nanti Respon kamu gimana Gitu ya Jadi dia masih khawatir nih Ya Belum ada Apa ya Gerakan Gitu Ya Kemudian Di queen of pentacles Ya Saya melihat disini Ya Semakin hari dia itu Seperti bertanya-tanya gitu ya Kenapa ya Kok Saya mikirin dia terus Sebenarnya hubungan kita ini Gimana sih Bisa gak kita lanjutin Ya Semakin Kamu Dia cuy Kepada saya Kok Saya semakin Apa ya Rindu Kangen Nah disini Akhirnya Dia Mungkin dia curhat Kepada orang yang Lebih paham Tentang Apa Seperti mungkin Dia curhat Kepada Hmm Tarot trader ya Mungkin dia konsul ya Dia konsultasi Dan Nanti dia akan mendapatkan pencerahan Dan bertunjuk dari situ Ya Ya Dikipuin kamu Dulu Lewat Zodiac Ya Pembacaan Zodiac Mungkin dia cek Tentang Perasaan kamu Sama dia Ya Baru dia mulai Ambil tindakan Selanjutnya Kemudian Jadi sebagian dari mereka tuh Selama mereka coaching ya Mereka juga Meminta pencerahan kepada ilahi Ya Agar Mungkin dia Pasrah Terus Dia juga Pengen Mengikuti Betunjuk Tuhan saja Ya Karena sepertinya Serindu apapun dia Dia gak bisa memaksa juga Ya Karena itu tergantung dari kamu juga Kalau dia memaju Tanpa berpikir panjang Nantinya Ya Dia khawatir juga sih Kalau kamu responnya lain gitu Ya Jadi Itu sebabnya Dia tertahan saat ini Dan tidak ngomong apa-apa Sama kamu Gak chatting kamu Atau gak hubungi kamu Ya Jadi dia hanya Bisa diam Dan berdoa Dan dia pasrah Mengikuti Betunjuk Tuhan saja Kalau memang Tuhan mengarahkan dia Untuk Berani Atau memberikan Kalian Kesempatan untuk bisa Ngomong berdua Ya Mungkin lewat telpon Atau Lewat chatting Atau WA ya Maka dia akan Mengungkapkan Sebenarnya Gitu Tapi Dengan syarat Kalau Kamu yang memulai Ya Kamu yang membuka Pembicaraan Gitu Ya Kemudian Di King of Pentacles Saya melihat Di sini Dia itu lagi Bagi Bagi dia sekarang Itu Unik Unik Dia itu Gini Ya udahlah Yang penting Gue fokus dulu Ke pekerjaan gue Ya Gue bikin Dari gue bahagia dulu Dia Gue mantapkan Finansial Gue dulu Ya Daripada gue Mikirin dia terus Dan akhirnya Bekerjaan gue Stagnan Ya Jadi Dia itu Sedang Mengalihkan Ya Berusaha Mengalihkan Perasaan dia Untuk fokus ke Bekerjaan Ya Ya Untuk Mengubati Rasa Rindu dia Karena Dia merasa Dia Di Heropen Kalian mungkin Terlalu jauh Berbeda LDR Berbedaan Prinsip Berbedaan Tempat tinggal Berbedaan Jarak Ya Atau Kalian sudah Membatasi Jarak Pertemuan Kalian Ya Sehingga Disini Ada juga Yang berbeda Usia Jadi Dia berusaha Untuk Tetap tenang Tetap bijak Dan Seimbang Gitu Dia berusaha Bersikap Dewasa Demi Ya Dia maunya Tuh Udahlah Mendingan Gini Ya Saya harus Simpangkan Diri saya Supaya Saya Enggak Terlalu Dinilai Over Gitu Ya Dia Enggak Mau Membuat Kamu Itu Merasa Risih Kalau Dia Terlalu Cepat Apa Ya Kalau Dia Enggak Tahan Unik-uniknya Dia Untuk Ngungkapin Ke Kamu Maka Dia Berpikir Bahwa Kamu Akan Menilai Dia Apa Ya Seperti Apa Ya Terlalu Murah Gitu Murahan Gitu Terlalu Baperan Juga Ya Terlalu Kepedean Juga Terus Terlalu Ekspresif Ya Terlalu Berlebihan Kepada Kamu Dan Akhirnya Kamu Nanti Meremahkan Dia Karena Orang Ini Sepertinya Dia Sangat Menjaga Bawah Dia Ya Mungkin Kalian Berlindungan Orang Lebih Dewasa Ya Atau Dia Seusia Kamu Tapi Pikirannya Dewasa Jadi Dia Ngelakuin Sesuatu Dia Mikir Dulu Gitu Ya Dia Pikir Panjang Dulu Jadi Ketika Dia Ngomong Sama Kamu Tuh Enggak Berakhir Beban Karena Sama Disini Kamu Pun Seperti Itu Sama Dia Ya Seperti Itu Sama Dia Karena Kamu Juga Menahan Eko Kamu Kamu Juga Gengsi Dan Kamu Itu Orang Yang Kritis Pikiran Kamu Tajam Gitu Ya Makanya Dia Berhati-hati Sekali Untuk Bicara Sama Kamu Kamu Orang Yang Berlogika Tinggi Ya Jadi Itu Merupakan Satu Beban Buat Dia Untuk Terbuka Sama Kamu Karena Kamu Itu Saya Melihat Disini Kalian Misterius Jadi Sulit Ditebak Terus Mungkin Beberapa Dari Kalian Ya Sering Sering Salah Perspektif Sering Salah Paham Ya Kalian Salah Menanggapi Ya Mungkin Kalian Terlalu Apa Ya Mungkin Sikap Kalian Terkadang Negatif Sama Dia Makanya Dia Juga Tidak Mau Dong Dia Gini Si Skorp Itu Orangnya Kok Nyebelin Banget Ya Sulit Ditebak Karena Dia Orangnya Misterius Banget Gak Terbuka Ya Jadi Dia Diantara Percaya Dan Tidak Sama Kamu Karena Mungkin Kamu Sering Modus Ya Sorry Kamu Itu Perayu Gitu Ya Kamu Itu Kan Sesok Penakluk Penakluk Cinta Perayu Kamu Itu Bisa Menguasai Orang Gitu Dengan Sikap Kamu Yang Misterius Ya Dan Kamu 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 Terpaksa Tertahan Di situ Karena Dia Berusaha Menyesuaikan Dengan Kamu Dan Itu Membuat Dia Merasa Sulit Sekali Dengan Kamu Dia Sulit Terbuka Dengan Kamu Seperti Ada Sebuah Apa Ya Gancalan Gitu Ya Seperti Di Dada Dia Seperti Kesumbat Gitu Kalau Menghadapi Kamu Karena Enggak Bisa Ngomong Panjang Lebar Sama Kamu Ya Karena Kamu Ekspresinya Ketika Dia Ngomong Kamu Suka Kadang Respek Kamu Tuh Gak Enakan Gitu Respon Kamu Gitu Gak Enakan Gitu Buat Dia Mungkin Kalian Sama Sama Sensitive Kalian Dia Sensitive Kamu Sensitive Sama Saling Menanggapi Lebih Sering Suka Salah Perspektif Gitu Ya Jadi Kalau Dia Ingin Ngomong Sesuatu Sama Kamu Karena Kamu Juga Enggak Memberikan Kejelasan Dalam Ngomongan Ini Jadi Dia Memilih Diam Saja Dan Dia Memilih Menyimpan Rasa Beban Itu Sampai Nanti Kamu Siap Mendengarkan Unek Uneknya Ya Baru Dia Bicara Ya Dan Sungguh Dia Sangat Terbebani Dengan Sesuatu Yang Dia Simpan Maksudnya Mungkin Dia Merindukan Kamu Dia Pengen Ngomong Gak Bisa Dia Pengen Tanyain Kabar Kamu Gak Bisa Dia Takut Kamu Menilai Dia Itu Rendahan Gitu Ya Dia Takutnya Kamu Malah Apa Ya Tentu dia karena dia terlalu cepas-cepas terlalu berani dan terlalu terlalu berterus terang ya padahal kamu aja belum tentu gitu serius sama dia gitu atau kamu aja belum tentu bisa menjalin hubungan yang benar-benar serius gitu sama dia jadi dia tuh bilang gini ih dia aja gak jelas gitu sama saya maunya apa ya dia aja gak berkomitmen dengan gue ngapain belum harus berterus terang tentang isi hati gue ya beberapa dari kalian mungkin mereka memilih untuk move on karena disini ada second of sword ya jadi sampai disini ya dia bilang ya udah dah mendingan gue move on aja deh daripada nantinya malah dia salah paham lagi gitu terus di two of cups sebenarnya gue tuh pengen banget chatting dia ya gue pengen banget hubungin dia pengen banget berbicara banyak dengan dia karena dia itu membuat saya nyaman ya dia itu dengan dia saya merasa dia adalah sombomid saya nyambung nyaman bicaranya pokoknya dengan kamu tuh dia merasa ada keterikatan batin ya yang kuat jadi dia pengen tuh kamu tuh ngomong dong ya terbuka dong ayo kita kan sudah sama-sama dewasa ya buat apa kamu buat koneksi ciptain koneksi ini kalau kamu aja gak mau ngomong kamu gak mau perjelasin hubungan kita ini ya dia pengen kamu hubungi dia tapi dia menunggu kamu menunggu dia duluan dia ingin kalau kamu mengajak maksudnya gini jadi dia orangnya ingin berkomitmen dengan kamu namun dia juga pun kalau kamu mengajak dia komitmen saya rasa sambil disini dia menyambut ya menyambut kamu karena kamu adalah soulmate nya dia bahagia jika dengan kamu perasaan dia sudah terkoneksi dengan kamu juga jadi pokoknya dia ingin bicara lah ingin bercerita dengan kamu ya ingin terbuka ingin mendiskusikan tentang hubungan kalian dia ingin selalu tahu kabar kamu ya dia ingin berkomitmen dengan kamu ya terus dia bilang gini ih kalau sampai itu terjadi kalau memang dia juga mau berkomitmen dengan saya maka saya akan sangat bahagia gitu karena ada nine of cups dan saya berjanji saya akan menjaga hubungan ini agar selalu bahagia saya akan terus menjaga sikap kedewasan saya demi membuat dia bahagia karena jika dia bahagia saya pun demikian gitu itu unik-uniknya ya oke sekian dulu ya semoga ini bisa memberi kamu solusi ya kalau kamu ya ok lah kamu mungkin misterius kamu mungkin gengsi untuk berterus terang tetapi kalau memang kamu merasa koneksi hati kamu sudah mentok ke dia lebih kuat ke dia dan saya melihat sini mungkin kamu juga ingin mengajak dia ke suatu tempat ya dan ingin berbicara tentang hubungan kalian ini ya saya melihat ada tanda-tanda bahwa kalian juga pun sudah memikirkan niat ini ya merencanakan gitu karena pada intinya kamu tuh ingin bahagia aja gitu ya ya terlepas dari perbedaan kalian perbedaan usia perbedaan agama atau perbedaan tempat tinggal yang jauh iya kalau cinta yaudah cinta itu gak ada apapun tidak bisa membatasi rasa cinta ya menurut dia seperti itu ya dan cinta kalian itu gak memandang usia gak memandang jarak gak memandang waktu gak peduli dengan penghalang-penghalang ya kamu tahu gak dia itu sebenarnya kalau saya melihat disini kalian sama-sama gengsi gitu dan rasa gengsi kalian berdua ini membuat kalian sendiri tersiksa ya terbebani kalian sama-sama mengharapkan untuk siapa yang mulai duluan gitu aduh gak dewasa deh ya saya rasa ya kalau kalian perempuan yaudah kamu gengsi ya wajar tapi kalau dia laki-laki kalau kamu laki-laki dan kamu menahan gengsi saya rasa itu kurang apa ya gentel ya kurang gentel sebagai laki-laki itu gak usah lah mister-mister wajar banget nanti aja keles gak usah terlalu negative thinking gak usah terlalu sensi gak usah terlalu khawatir dengan apa yang akan dia kata bagaimana reaksi dia terhadap kamu yang penting kamu tuh udah terbuka biar pelong gitu keluarin si hati kamu kalau emang gak jadi ya sudah gak bisa diterima yaudah penting kamu sudah keluarin si belenggu-belenggu di dalam hati itu supaya hati kamu juga pelong jadi kamu juga pun akan mendapat jawaban gitu kalau kamu terus-terus bertanya kamu pendam rasa rindu kamu kamu gak mau mengungkapkan juga karena gengsi kamu itu tuh bisa jadi penyakit loh penyakit rindu yang semakin berat semakin dalam dan itu menyiksa diri kamu sendiri gitu ya jadi sambil disini akan ada ya mungkin sambil disini kalian ini Scorpio kalian mulai berpindah dari sikap-sikap sikap-sikap kalian yang terlalu tertutup ya karena apa karena kamu merasa dia ini pantas untuk mendengarkan unek-unek kamu juga karena dia membuat kamu percaya gitu bukan dia membuat kalian sama-sama sudah diutus atau di apa ya ditakdirkan untuk bertemu mungkin ini hubungan karma ya mungkin leluhur kalian sudah mentakdirkan pernah merencanakan kalau mungkin ada sebuah perjanjian atau ada unik-unik dari leluhur kalian bahwa anak cucu saya harus kawin harus kalau bisa ya mereka tuh berpasangan dengan orang yang sesuai gitu sesuai dengan apa ya bukan soal taraf hidup sih bukan soal finansial sih tapi derajatnya itu loh derajat kalian mungkin leluhur kalian itu orang-orang awliya atau orang-orang darah biru jadi sepertinya kalian tuh sudah di selain kalian sudah ditakdirkan oleh maha kuasa untuk bertemu misalnya begini kaki darah seperti kita darah-darah seperti kita gitu kenapa karena supaya apa tadi ya kayak kiwi bawaan apa ya derajat mereka tuh gak turun gitu gak gak derajat derajat seperti apa ya kayak kayak kalau orang-orang yang agamais kan mereka tuh pengen anak cucunya juga apa ya menikah dengan orang-orang yang agamais juga gitu ya supaya apa turun temurun mereka itu berada dalam tradisi keluarga yang berbibawah gitu yang tetap di jalur yang sudah mereka pegang gitu ya kalau keluar dari itu kan berarti berbeda paham lagi berbeda berbeda cara hidup gitu berbeda nanti misalnya kayak makanya ada zaman dulu tuh mereka di jodoh-jodohin gitu ya di jodoh-jodohkan dengan si pupuan ya supaya mereka tuh anak susu mereka tuh gak keluar dari suku mereka ya darah mereka atau dari kalau kalian itu pengusaha maka mereka maunya anak-anak susu mereka tuh menikah dengan orang yang punya potensi diri menjadi seorang pengusaha gitu jadi kehidupan mereka tuh gak gak kehilangan tradisi apa ya cara cara hidup gitu seperti yang dari yang sudah mereka pegang selama ini ya dari segi agama dari pola pikirnya dari apa ya pengimbangan hidup ya dari menjaga nama baik dari cara bergaunnya itu tuh terus-terusan mengubah tertata atau terlindung dalam satu tradisi yang berwibawa gitu lah ya kalau kalian melihat orang-orang yang para pengusaha itu kan kita bisa melihat mereka tuh punya dari luarnya tuh berbeda dengan orang-orang biasa ya tapi ini tuh bukan bukan pengusaha bukan karena mereka tuh pengusaha bukan tapi seperti orang-orang bilang gini ih keluarga itu tuh mereka punya punya kebiasaan seperti ini ya kehidupan mereka tuh seperti ini ya gitu ya berbeda dengan orang yang ini orang yang ini yang ini yang itu gitu ya ya mereka memang seperti itu karena mereka gak mau mereka tuh misalnya keluarga terpandang gitu ya dengan orang-orang yang terpandang gitu nikahnya gitu oh biasalah orang itu orang-orang terpandang gitu jadi pandangan orang terhadap anak cucu mereka itu tidak down gitu terus kehidupan mereka pun juga tidak keluar dari paham-paham mereka gitu ya jadi kalau mereka itu ada orang-orang yang turunan kiai berarti mereka sudah melafatkan itu ya bahwa mudah-mudahan anak cucu saya tuh menikah dengan orang-orang yang agamais gitu kalau mereka itu orang-orang yang turunan raja-raja gitu ya atau kesultanan atau pokoknya pemimpin lah penguasa lah ya mudah-mudahan anak cucu saya tuh menikah dengan turunan-turunan penguasa kalau mereka itu pengusaha mudah-mudahan anak cucu saya juga pun turun-temurun nanti mereka menikah dengan orang-orang berdarah pengusaha juga gitu oke kamu paham sampai situ ya karena intinya mereka mau kalian itu tidak keluar dari tradisi dan cara hidup yang berbibawa elegan ya yang tidak menjatuhkan harkat martabat gitu ya pola hidup kalian itu tidak sembarangan ya seperti itu ya gambarannya oke sampai itu saja ya semoga ini memberikan solusi kepada kalian ya namun kalau kamu merasa terkoneksi dengan orang yang walaupun tidak berdarah biru atau tidak dia bukan anaknya pengusaha tapi kalau kalian melihat ini cinta ini bisa merubah hidup saya ya ini bisa dia bisa membuat saya bahagia dia bisa memanage rumah tangga dengan baik dia bisa menjadi suami atau istri yang baik bisa menjaga nama baik keluarga bisa menata apa ya bisa menjaga anak-anak dan mendidik mereka dengan baik itu kan harusnya kamu sudah bisa menilai dari ketika kamu mengenalasi seseorang pasangan pasangan ini terutama pasangan dari sikap mereka pembawaan mereka perilaku mereka ya kalian bisa lihatlah dari luar ya aura mereka kalian bisa bisa sudah bisa menilai seseorang itu bisa gak ke depan nanti dia gimana gitu ya harus menilai dengan jeli supaya karena pilihan yang baik yang berhati-hati ya tidak kegabah ya pilihan yang baik itu tetap aja akan mengerahkan kamu ke jalan yang baik ya kalau keluarga dia berprinsip dia maunya kamu juga keluarga yang berprinsip gitu berasal dari keluarga yang berprinsip kalau memang kamu masih kacau oleng bingung gak jelas setidaknya ada satu apa ya sisi diri kamu yang bisa menjadi keyakinan dia untuk bisa membuat kamu menjadi lebih baik gitu face first ya gitu jadi kamu pun benar-benar cari titik terbaik seseorang ya lihat sisi terbaik seseorang yang bisa kamu pegang untuk menjadikan dia pasangan hidup itu harus kamu cari sisi yang paling bisa kamu pegang sisi yang bisa kamu harapkan dari dari diri dia itu seperti apa karena ini berpengaruh kepada keturunan-keturunan kamu selanjutnya jadi dalam pernikahan atau ya pada intinya kan akan bernikah ya jadi dalam pernikahan itu pasangan yang baik akan ya pasangan yang pandai menata kehidupannya dengan baik ya pandai menata diri pandai menjaga nama baik pandai membawa diri pandai dalam menjaga pergaulannya membatasi diri dengan pergaulannya dengan orang-orang tertentu maksudnya orang-orang yang negatif disitu kan sudah bisa kamu lihat orang-orang seperti itu yang perlu kamu pertahankan karena dari situ sudah kamu bisa lihat gambaran mereka bahwa oh dia pasti bisa nanti kita saya harapkan untuk mendidik anak-anak saya ya gitu seperti gitu ya makanya ada istilah mencari pasangan itu dilihat dari bibit bobot dan bibit tapi untuk zaman sekarang ini ya udah kacau gitu cerita kehidupan manusia itu udah gak seperti dulu lagi jadi jangan terlalu terpaku kepada hal itu saja tetapi karena tidak ada manusia yang sempurna terlahir sempurna dengan cara yang sempurna cara yang baik gitu yang tugas kita hanya bagaimana kita memperbaiki orang tersebut ya untuk menjadi baik gitu ya terlepas dari bibit bobot dan bibit dia dari manapun itu selama dia itu bisa diajak menjadi baik selama dia bisa diatur dia bisa dididik ya atau selama dia bisa mendidik ya dia bisa dinasihati dia bisa menuruti ya maka jangan memandang sisi masa lalu seseorang karena masa lalu masa lalunya dia juga kamu juga punya masa lalu gitu kalau kamu memandang orang dari sisi masa lalu dia atau sisi kehidupan dia yang buruk-buruk ya kamu berkaca dong ya apakah kamu sudah perfect gitu jadi yang dimaksud jeli itu jangan hanya terpaku pada apa ya bibit bobot dan bebet atau apa tadi ya itu kan istilahnya saja gitu orang memang semua orang mencari bibit bobot dan bebet yang baik tapi di zaman sekarang ini sudah sulit ya kita mendapat orang itu yang benar-benar suci atau tidak ada orang yang suci kalau zaman dahulu itu masih perbedaan kehidupan zaman dahulu dengan yang sekarang itu berbeda jauh 180 derajat sekarang ini sudah banyak kehidupan yang sudah banyak ya gitu lah kamu paham lah ya kehidupan kita sekarang ini itu sudah banyak pengaruh-pengaruh negatif dari luar ya banyak jadi ya gitu deh ya makanya saya bilang tadi jangan melihat jadi intinya kita memilih seseorang itu dari diri kita saja perluaskan pandangan kamu menilai seseorang jangan hanya dari satu sisi saja ya karena nanti kamu salah persepsi ya tetapi nilailah dia dari berbagai sisi kemudian tariklah mana yang lebih banyak yang lebih baik ya dan mana sisi mana yang apakah terburuknya lebih banyak ya apakah orang ini tidak bisa dirubah tidak bisa dididik atau tidak bisa diharapkan sekerusaha maka jangan diambil tapi kamu berusaha dulu merubah dia berusaha dulu jangan memaksa untuk dia berubah tapi berusaha dulu mendidik dia ya karena kalian ini saya melihat disini kalian punya unik-unik untuk saling berkomitmen dulu komitmen jangka panjang mungkin membutuhkan waktu sekitar lebih dari 5 bulan 6 bulan gitu untuk saling mengetahui satu sama lain ya makanya kesempatan itu kamu gunakan untuk menilai dia dari berbagai sisi jangan dari satu sisi saja ya buntu itu namanya oke jadi rubahlah cara pandang kamu jadi kamu gak perlu stagnan pada satu penilaian satu perspektif saja tapi perluaslah wawasanmu dengan cara memandang apa yang kamu nilai itu dengan dari berbagai sudut pandang supaya kamu bisa menarik kesimpulan yang benar-benar baik ya dan benar-benar pantas untuk dibenarkan ya oke jangan lupa berkaca pada diri juga melihat ke diri kita apa yang sudah pernah kita lakukan kesalahan-kesalahan kita atau kekurangan kita dalam kehidupan keluarga kita pun ada jadi jangan menilai orang lain menjudge bahwa oh keluarga mereka tuh gini-gini-gini gak bisa saya gak mau gini-gini jangan karena kita juga pun orang pun akan pasti menilai kita juga keluarga dia tuh seperti ini gini-gini gitu ya jadi tetap seimbang ya oke cermatlah dalam menilai calon pasangan kamu ya karena bisa jadi menurut orang gak baik tapi bisa jadi justru dia malah membuat kamu menjadi lebih baik ya jadi kalau pandangan kamu sudah luas kamu sudah tahu caranya menilai orang dari berbagai sisi ya maka kamu sudah bisa merubah sudut pandang kamu maka kamu tidak terstagnan dengan pendapat orang ya isu-isu atau bisikan-bisikan negatif atau pendapat-pendapat teman-teman kamu atau saudara kamu keluarga kamu kamu gak peduli itu karena kamu lebih paham apa yang harus kamu pilih dan apa yang harus kamu yang akan kamu jalani ke depan gitu ya oke karena ini hidup kamu bukan hidup siapa-siapa jadi kamu berhak menentukan pilihan kamu sendiri dengan cara kamu menilai orang tersebut dengan adil gitu bijaksana gitu ya oke Scorpio itulah unik-unik dia dan saya melihat disini unik-unik kamu pun seperti itu saya melihat orang yang dewasa kalian mungkin sama-sama usia tetapi berbeda prinsip berbeda pandangan ada yang berbeda jarak tempat tinggal berbeda agama juga disini jadi kalian yang terlibat dalam konflik seperti ini ya sebaiknya carilah pencerahan-pencerahan ya mengguna memperluas pandangan kalian ya memperluas wawasan kalian agar kalian tidak terkecoh dengan isu-isu miring kalau kalian mudah terkecoh dengan isu-isu miring kapan kalian bisa membahagiakan diri kalian karena kalian menggantungkan menggantungkan keyakinan diri kalian kepada pendapat-pendapat orang gitu padahal orang-orang itu hanya pandai berbicara tapi belum tentu mereka mereka memikirkan masa depan kamu ya memikirkan hidup kamu menanggulangi ketidakbahagiaan kamu ya kalau mereka tuh gak peduli terserah bahagia tuh tidak darita lo gitu yang penting ya gue gak suka yaudah gue ngomongin dia gitu yaudah kalau gak suka ya sudah jangan deh jangan sama dia gini gini nanti kamu gini gini gitu orang itu berkata kita gak perlu salahkan mereka ya selama kita punya pandangan yang luas walaupun suara itu suara-suara apa ya negatif menghujani diri kita kita tetap terlindungi dengan wawasan kita tadi oke semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati